Intro Intro selamat menikmati Jadi disini saya akan menjelaskan pengembaraan dari Angkatan 11 Rebuan Satria Divisi Rock Climbing Kami berangkat bertujuh anggota muda empat dengan pendamping tiga Dari sekre itu sekitar jam 12 Yang awalnya itu Randon berangkat jam 11 Itu mulur satu jam Dan kita akhirnya berangkat jam 12 Kita berangkat Terus di perjalanan kita istirahat sebentar Untuk sholat asar Sekitar mungkin ada Satu jam ya? Eh enggak, 30 menit 30 menit ya Di kombensi kita istirahat makan sama sholat asar Kemudian kita melanjutkan perjalanan ke tebing Batu Geribik Wonosobo Dan sampailah disana kita pukul setengah 5 Setengah 5 sore Kita baru sampai ke tebing Batu Geribik Wonosobo Setengah 5 Setengah 6 Jadi di hari kedua pengembaraan kita, kita bangun tuh sekitar pukul 5 ya. Jadi di jam 5 itu dari salah satu anggota kita itu masak untuk kita sarapan, disitu kita ada jawa ya, nasi yang dimasaknya itu agak matang. Jadi ya keras-keras gimana gitu ya. Jadi ya tetap kita makan untuk isi tenaga kita untuk melakukan pemanjatan di hari kedua. Jadi di hari kedua ini, kita full ngelakuin pemanjatan di jam 7 setelah kita sarapan itu, kita ngelakuin pemanasan. Setelah pemanasan kita bagi tim karena untuk pemanjatan ini kita langsung manjat 2 jalur ya. Jadi kan kita ada 4 orang, dibagi 2, 2 tim. Dan yang pertamanya ada si Dian sama Ganjar untuk tim pertamanya, tim keduanya ada saya sendiri sama Rona. Jadi untuk pemanjatan pertama, Dian dan Ganjar ini di jalur ke 4. Jalur ke 4 dan saya dengan Rona di jalur ke 5 dengan, ya jalur ke 5. Setelah kita ngelakuin pemanjatan, Alhamdulillah untuk di jalur 4 dan 5 itu kita sampai top. Terima kasih telah menonton! Sebelumnya di hari kedua, kita juga Alhamdulillah frame datang karena dibawakan oleh Mbak Esther dan Bang Genta. Itu sekitar masih sore hari dan kita akhirnya di hari kedua bisa tidur dengan nyenyak karena kita mendadikan 2 tindak. Dan setelah itu, di hari ketiganya kita mulai lagi di pagi hari sekitar jam 5 untuk memasak oleh salah satu tim kami yaitu Rona dan dibantu oleh pendamping dari Kak Suci. Kita juga membantu untuk memasak untuk fondasi sebelum kegiatan berlangsung lagi. Dan untuk hari ketiga ini, kita akhirnya memanjat jalur baru lagi yaitu jalur pertama, jalur nomor satu ini. Dengan medan yang agak sedikit susah, makanya kami berempat memutuskan untuk tidak seperti kemarin, kita membagi tim, tapi kita jadikan satu semua. Karena memang jalur yang susah dan tinggi juga mencapai 11 hangar. Dan itu juga di hari ketiga, kita full satu hari sampai sekitar siang, sampai kita makan siang itu full melakukan pemanjatan di jalur pertama. Bahkan sampai sore, akhirnya saya, Yudis Ganjar Rona berhasil mencapai runner ke-8. Nice! Kakinya, kakinya! Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!